Intro Presiden Jokowi terus mendorong birokrasi agar berdampak tidak berbelit-belit, lincah dan cepat. Hal ini disampaikan Presiden Jokowi Dodo saat memimpin rapat terbatas bersama jajarannya untuk membahas percepatan transformasi dan keterpaduan layanan digital di Istana Merdeka Jakarta. Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Aswar Anas dalam keterangannya selepas rapat mengatakan, berdasarkan arahan Presiden, birokrasi tidak boleh lagi berbelit-belit dalam tumpukan kertas. Oleh karena itu, beliau berharap ini birokrasi menjadi lincah dan cepat. Untuk membuat birokrasi lebih lincah, pemerintah melalui Kementerian Pan-RB telah melakukan pemangkasan klarifikasi Jabatan Aparatur Sipil Negara atau ASN Dari awalnya, 3.414 klasifikasi Jabatan menjadi tiga kelompok Jabatan saja. Selain itu, ASN juga kini bisa berpindah lintas rumpun, serta adanya penyederhanaan proses bisnis layanan kepegawaian. Layanan kenaikan pangkat dari 14 tahap, kini dipangkas menjadi dua tahap. Layanan pensiun dari delapan tahap sekarang tinggal tiga tahap. Layanan pindah instansi dari sebelas tahap sekarang menjadi tiga tahap. Aran Bapak Presiden bahwa birokrasi ini harus berdampak. Birokrasi tidak boleh lagi berbelit-belit dengan tumpukan kertas. Oleh karena itu, beliau berharap ini birokrasi menjadi lincah dan cepat. Lalu apa yang bisa kami kerjakan dari Kementerian Pan-RB, kami tadi laporkan terkait dengan delayering jabatan fungsional dan jabatan plaksana. Dulu kenapa ini agak ribet, karena dulu ada 3.414 klasifikasi jabatan. Sekarang sudah kita pangkas hanya tiga jabatan saja, tiga kelompok jabatan, sehingga ini sangat lincah. Kalau dulu ASN hanya bisa pindah dalam satu rumpun, sekarang ini ASN bisa pindah lintas rumpun, jadi sudah lebih lincah. Ini slide-nya, jadi sudah sangat mudah. Dan ini bertambak kepada 1,4 juta ASN, dan yang pindah lintas rumpun berdampak kepada 2,1 juta ASN. Di samping itu, penyesuaian juga dilakukan dari segi regulasi yang lebih sederhana. Dari awalnya, sekitar seribu aturan menjadi hanya satu peraturan pemerintah atau PP yang berisi gabungan aturan tentang ASN. Menurut Menpan-RB, banyaknya aturan tersebut juga menghambat birokrasi menjadi kelas dunia. Pemerintah berharap dengan reformasi birokrasi ini bisa berdampak pada penurunan kemiskinan dan peningkatan investasi. Tim Redaksi Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan. Terima kasih telah menonton!